Intro Keropak baru akan bisa dipukar rupiah dalam keadaan kering Dibutuhkan waktu 2 hari hingga keropak ini mengering Itu pun jika cuaca selalu cerah Jika hujan datang ia harus sabar menanti Hingga berhari-hari demi merupiahkan keropak ini Usia Suparni sudah mencapai kepala 8 Namun mau tak mau Pekerjaan seperti ini tak bisa ia hindari Terkadang ada rasa takut di benaknya Setiap hari harus naik turun tanda seperti ini Sebab jika dijemur di bawah Keropak ini akan diserbu ayam ataupun bebek Tubuh yang masih kuat Pantas kiranya ia syukuri Sebab hanya tenaga nyala sendiri yang bisa ia andalkan Untuk naik turun tanda seperti ini Temui orang lalu Selain harus ikut bisa Berhenti Hari yapıyor Jangan TWO Sabah Jika sudah begini sia-sia sudah, jadi payahnya dari pagi Keropak yang seharusnya siap dijual, turun mendapatkan kupiah Keropak berjamur tentu saja berbahaya jika dikonsumsi Keropak yang terlanjur berjamur ini, tak mungkin ia akali lagi Tak ada jalan lain selain dibuang Jika musim penghujan tiba, tipis harapannya untuk mendapatkan untung Ia justru sering merugi, sudah mengeluarkan modal Tapi keropaknya tak bisa terjual semua Lebih mengecewakan lagi jika modal bahan keropak ia usahakan dari pinjaman Tentu saja bukan hanya kerugian yang jadi beban pikiran Suparni Tapi juga ngelutang yang kemudian menentu Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Pendapatan dari keropak yang tak menentu Seringkali menyebabkan Suparni kekurangan makan sehari-hari Terkadang Suparni terpaksa menahan dapar Jika tak ada sama sekali yang bisa ia masak Demi mendanjal perut Jika ada sedikit nasi Ia lebih baik mengalah untuk sang cucu Suparni memiliki tiga anak Semua sudah berkeluarga Ayah Aziz sudah meninggal Terkadang melihat Aziz mengingatkan Suparni akan anak yang lakuknya Dua tahun yang lain Ayah Aziz meninggal karena terserang seterusnya Ayah.. Ya, semangat Jadi ketemu ke enjoyed Ketemu keécu L company Mara cari Tak Aziz dulu di kelas 4 sekolah basah Dari kecil, ia tinggal bersama Sutarni sang nenek Namun sejak ibunya menikah lagi Aziz kemudian tinggal bersama ibu dan ayah dirinya Aziz kini tinggal di luar kampung sang nenek Akan tetapi setiap pulang sekolah Ia selalu pergi menengok sang nenek Tak ada rasa canggung ataupun malu Aziz biasa bertugas melantar keropat pada sang-semasan Memang harga yang akan Sutarni perlu Tak akan seperti harga keropat bila dijual berkeliling Selisih Rp. 1.000 per 1 kilogramnya Suparni tak akan sangat jika harus mengarut sendiri singkong ini Mau tak mau, ia harus membawanya ke penggilingan Meski dengan begitu, tentu saja Ada ongkos yang harus dikeluarkan Bagi Aziz, inilah wujud rasa sayang pada sang-semasan Ia selalu datang ke rumah Bukan sekedar untuk bermainnya Ada sesuatu yang ibu berarti yang bisa ia lakukan Aku potong nak, sayang kawan Tak hanya menghibur kesendirian sendiri Tapi juga meringankan bebanya Suparni sangat bersyukur Meski masih beriak Aziz mau mengerti keadaannya Alat cerita keropat ini Suparni pesan dari tukang mata Jika suatu waktu rusak Aziz lah yang mencoba 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 Anggara wisannya kesel Metak Anggara wisannya Tapi ngerekin laku ya orang Nanti tutup Gue baru-baru Nangan gidi kemana Nanti tutup Tadi Ya kesel ya Kesel ya Sudah Tapi ya Ngerekin laku ya Orang Keteruangan Orang Nanti Di Pangan Terima kasih kerana mencoba